Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang biooptik ya. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang biolistrik, biomekanik, kemudian bagaimana aplikasi gaya pada biomekanika, dan juga kita sudah melihat fluida sudah ya. Fluida sudah kah? Rahmi? Rahmi, kita sudah membahas fluida belum? Luida belum, Pak. Belum ya? Oke, jadi berarti nanti juga kita akan membahas tentang fluida juga ya. Sudah belum? Tentang tekanan di bejana yang berbeda, sudah belum? Lalu, Nek. Belum, Pak. Oke, kalau begitu ya. Kemarin sampai... Apa-apa? Kemarin sampai... Contoh soal, Pak. Contoh soal, Pak. Bio listrik? Ya, hukum om itu, Pak. Oh. Ini S1, kan? Hukum. Ya, Pak. Oke, itu kan tentang bio listrik. Oke. Hari ini kita coba lanjutkan dulu dengan biooptik ya. Jadi, sebelumnya saya akan perkenalkan dulu ya, apa itu biooptik dan bagaimana temuan-temuan ya, para ahli ya tentang biooptik ini. Jadi, penahuluannya ya di sini diterangkan bahwasannya penemu terdahulu, Plato dan Euclidis. Itu pada mulanya melihat bahwasannya benda itu terlihat karena mata mengeluarkan sinar-sinar penglihatan. Jadi, itu asumsi orang ya awalnya. Jadi, kita itu bisa melihat katanya karena mata kita itu mengeluarkan sinar-sinar penglihatan. Mohon di mute dulu ya, yang lain, biar penjelasan kita hari ini bisa sudah pahami. Kemudian yang lain ya, Aristoteles ya menentang ya pernyataan Plato dan Euclidis ini. Beliau mengatakan bahwasannya tidak mungkin ya, kita tidak bisa melihat dalam kegelapan. Kalau seandainya mata bisa mengeluarkan sinar, tentu di kegelapan kita bisa saja melihat ya, karena mata mengeluarkan sinar. Tetapi tidak seperti itu ya. Mata kita pada saat gelap gulita tidak bisa melihat apapun. Artinya tidak ada cahaya di sana. Dan artinya juga bahwasannya mata tidak mengeluarkan sinar-sinar penglihatan. Kemudian, menurut Al-Hazan ya, beliau mengatakan bahwasannya, benda itu terlihat karena memancarkan atau memantulkan cahaya. Nah, ini pernyataan yang hingga sekarang digunakan. Jadi, benda itu terlihat karena memancarkan atau memantulkan cahaya. Kemudian, cahaya itu masuk ke dalam mata kita. Jadi, setelah dia dipantulkan, memantulkan cahaya, maka baru cahaya itu bisa masuk ke dalam mata. Nah, pernyataan Al-Hazan inilah sebenarnya yang masih digunakan atau masih dipakai hingga saat ini. Artinya, mata tidak bisa mengeluarkan sinar-sinar penglihatan, tetapi kita bisa melihat apabila ada pantulan cahaya dari benda lain. Apa saja benda lain itu, mungkin saja nanti. Kalau siang hari ada sinar matahari, kalau malam hari ada lampu, dan lain sebagainya. Sehingga kita baru bisa melihat. Oke, itu sebagai pendahuluan. Sekarang, pada penglihatan, kita tidak akan terlepas dari yang namanya lensa. Lensa awal yang akan kita lihat di dalam pertemuan kita kali ini adalah lensa sferis. Apa itu lensa sferis? Jadi, di sini dikatakan bahwasannya kacamata kita, kacamata bantu, umumnya mempunyai lensa sferis. Apa itu lensa sferis? Lensa yang berbentuk bola. Jadi, sferis itu adalah lensa yang berbentuk bola. Selanjutnya, lensa sferis ini adalah lensa berbentuk irisan bola. Bisa irisannya itu dalam bentuk cembung bagian luarnya, atau bisa juga cembung bagian dalamnya. Jadi, nanti ketika dia cembung bagian luar atau cembung bagian dalam, maka dia memiliki nama masing-masing lensanya. Kita akan lihat nanti apa saja bentuk-bentuk lensa yang ada pada lensa sferis ini. Jadi, kalau kita lihat, ini awalnya berbentuk bola, kalau kita lakukan irisan, dia berbentuk seperti ini. Ini bi-convec, ini namanya konvec, ini bi-contact. Nanti kita lihat apa masing-masingnya. Kita lihat yang pertama. Ini macam-macam lensa yang ada pada lensa sferis itu. Yang pertama kita kenal dengan plan konvec. Plan itu datar, konvec itu adalah cembung. Jadi, cembung, kemudian datar. Dinamakan dengan plan konvec. Kalau dia ada satu datar, satu cembung, namanya plan konvec. Kalau kedua-duanya cembung, cembung, kemudian juga cembung, maka dinamakan dengan bi-convex. Jadi, bi-convex itu adalah dua-duanya cembung. Kemudian ada lagi yang dinamakan dengan konvex-koncav. Jadi, ini konvex, yang ini koncav. Ini cembung, dan ini bagian ini adalah cembung. Maka dinamakan dengan konvex-koncav. Kemudian ada lagi yang dinamakan dengan plan koncav. Ini datar, kemudian satu lagi cekung. Dinamakan dengan cekung datar atau plan koncav. Kalau dia cekung dua-duanya dinamakan dengan bi-concav. Bi-concav itu adalah cekung, kemudian cekung. Cekung dan cekung. Kemudian ada lagi yang dinamakan dengan koncav-konvex. Cekung dan cekung. Jadi, ini adalah bentuk-bentuk lensa sferis yang dapat kita lihat ketika lensa itu dalam bentuk bola. Kita pisah-pisahkan. Sehingga kita bisa menemukan adanya plan konvex, kemudian bi-convex, konvex-koncav, kemudian plan koncav, bi-concav, dan koncav-konvex. Nah, inilah semua bentuk daripada lensa ini yang bisa kita pergunakan untuk membantu penelihatan kita. Jadi, kita akan lihat nanti dengan apa saja atau dengan lensa apa saja nanti mata kita yang memiliki kelainan. Baik itu kelainan tidak bisa melihat jauh atau tidak bisa melihat dekat, atau tidak bisa melihat kecacatan mata tua, dan lain sebagainya nanti akan kita lihat dengan lensa apa yang bisa kita gunakan untuk membantu. Kemudian, kita lanjutkan. Pembiasan cahaya pada lensa sferis itu bagaimana? Pembiasan cahaya pada lensa sferis itu, kita kenal dengan pembelokan cahaya jika cahaya melewati media berlainan. Jadi, misalnya awalnya melewati udara, kemudian melewati bidang lain, misalnya cairan, melewati otot, melewati tulang, dan lain sebagainya, maka terjadi yang dinamakan dengan pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya pada lensa sferis itu memiliki kaedah-kaedah sebagai berikut. Ini harus saudara hafalkan tiga ini. Kaedah-kaedah pada lensa. Begitu sebenarnya juga kita mengenal di SMA dulu ada pembiasan cahaya pada cermin. Pada dasarnya sama dan mirip. Cuman pada cahaya, pada lensa kita mengenal yang pertama adalah sinar sejajar. Sinar sejajar sebutama dari jarak yang tak berhingga dibiaskan melalui titik fokus. Ini pada lensa ini. Kalau dulu sinar sejajar melalui titik sinar sejajar dengan sembuh utama dipantulkan melalui titik fokus. Tetapi kalau pada lensa menjadi sinar sejajar sembuh utama yang berasal dari jarak jauh tak berhingga dibiaskan melalui titik fokus lensa. Yang kedua, sinar sejajar melalui titik fokus, titik fokus lensa dibiaskan sejajar dengan sembuh utama. Jadi sinar yang melalui titik fokus lensa kemudian dipantulkan atau dibiaskan karena ini adalah lensa dibiaskan sejajar dengan sembuh utama. Itu yang kedua. Yang ketiga, sinar yang melalui pusat kelengkungan lensa atau pusat lensa tidak dibiaskan. Itu dinamakan dengan tiga sinar istimewa pada lensa sferis. Ini nanti mungkin barangkali sederhafalkan ini. Apalagi untuk menggambarkan. Bagaimana aplikasinya? Coba perhatikan ini. Tadi dikatakan, pada yang pertama apa? Sinar sejajar sembuh utama yang berasal dari jarak tak berhingga dibiaskan melalui titik fokus. Bagaimana dia? Seperti ini. Sinar sejajar pada jarak jauh tak berhingga dibiaskan melalui titik fokus. Itu yang pertama. Kalau pada cermin sebenarnya seperti itu juga. Sinar sejajar sembuh utama dipantulkan. Kalau ini kan dibiaskan. Dibiaskan dia lalu. Melalui. Kalau dia dipantulkan ke sini. Bisa nggak saudara lihat saya? Jadi sinar sejajar sembuh utama di cermin ini dipantulkan melalui titik fokus. Kalau sekarang lensa sinar sejajar dengan sembuh utama dibiaskan melalui titik fokus. Seperti ini. Sinar sejajar sembuh utama dibiaskan melalui titik fokus. Artinya dua sisinya itu digunakan. Dua sisinya digunakan. Kemudian sifat yang kedua. Sinar sejajar yang melalui titik fokus dibiaskan sejajar dengan sembuh utama. Sinar yang melalui titik fokus dibiaskan sejajar dengan sembuh utama. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Sinar yang melalui pusat kelengkungan lensa atau pusat lensa tidak dibiaskan. Ini menjadi sifat yang ketiga. Jadi kalau kita pahami ya. Jadi masing-masingnya yang pertama apa? Coba diingat-ingat ya. Yang pertama apa tadi? Sinar yang sejajar dengan sembuh utama dibiaskan melalui titik fokus. Yang kedua sinar yang melalui titik fokus dibiaskan sejajar dengan sembuh utama. Yang ketiga sinar yang melalui pusat lensa tidak dibiaskan ya. Ini merupakan tiga sinar istimewa pada lensa sferis. Pada lensa sferis. Oke. Ada baiknya mungkin barang garis saudara catat ya. Kemarin masih belum bisa dibuka file ini sama saudara. Hilda? Hilda? Hilda sudah bisa dibuka di laptopnya? Yang mana? Yang file ini? Yang semua filenya kan sebenarnya sudah saya berikan kan? Oh bisa pak. Bisa ya? Oke. Kalau bisa aman ya bisa ya? Mutiara bisa? Mutiara bisa dibuka file ini di laptopnya? Oh mutiara enggak ada ya? Mutiara enggak ada. Oh ada. Mutiara bisa dibuka file ini yang saya kirim kemarin. Bahan ini. Bisa mutiara? Mutiara. Hilda di kampus ya Hilda ya? Iya pak. Iya pak kami banyakan di kampus pak. Oh. Oke oke oke. Ya. Bagus lah ya. Kalau sudah di kampus. Ya mudah-mudahan bisa diikuti ya. Jadi kalau sekarang kita lihat bagaimana pula pembiasaan cahaya pada lensa sferis yang kedua. Kalau tadi kan bicon effect ya. Yang ini adalah bicon. Pak maaf pak. Pak maaf pak. Sinyalnya kurang bagus pak. Jadi suaranya kurang terdengar jelas pak. Pakai ini ya. Pakai wifi kampus ya? Enggak pak. Pakai paket data alhamdulillah pak. Alhamdulillah. Yang tidak terdengar jelas itu apakah karena jaringan saya yang enggak bagus atau gimana? Iya pak kebanyakan. Jaringan saya enggak bagus itu. Enggak mungkin. Ini saya pakai bandwidth ini. Suara pak kurang jelas pak. Kalau di Hilda jelas juga ya suara saya? Di Hilda jelas pak. Kok bisa itu ya? Mungkin itu jaringan-jaringan dari teman-teman mungkin pak. Kalau enggak mungkin dari jaringan saya ya. Karena saya pakai bandwidth masalahnya harusnya di saya lancar. Harusnya di saya lancar itu. Karena saya tidak menggunakan paket data. Tidak juga menggunakan ini ya. Tidak juga menggunakan wifi. Saya menggunakan bandwidth. Jadi ya. Mudah-mudahan saya. Karena makanya saya buka kamera ya. Karena memang saya punya jaringan yang kuat. Kalau seandainya suara saya enggak jelas ini aneh juga ini ya. Yang mudah-mudahan yang lain bisa mendengar dengan jelas ya. Iya pak. Oke saya lanjut dulu ya. Mudah-mudahan nanti yang temannya tadi bisa mendengar dengan jelas ya. Kita lihat ya selanjutnya adalah bagaimana pembiasaan cahaya pada lensa sferis itu. Yang pertama sifat bayangan pada lensa cembung ya di sini. Sifat bayangan pada lensa cembung itu adalah nyata terbalik. Jadi sifat bayangannya yang harus saudara pahami. Sifat bayangan itu adalah nyata dan terbalik. Yang kedua sifat bayangan pada lensa cembung adalah maya ya atau semu dan tegak. Jadi ini sifat bayangan pada lensa cembung. Selanjutnya berkas cahaya pada lensa cembung itu bersifat konvergen. Jadi kalau saudara menggunakan lensanya nanti ada lensa cembung, maka dia mengumpulkan sinar ya mengumpulkan sinar. Kemudian berkas cahaya pada lensa cembung yaitu divergen. Dia menyebab. Jadi yang terkumpul itu dia sebarkan. Nah itu sifat cahaya pada lensa cembung. Jadi masing-masing lensa itu ya pada umumnya merupakan fungsinya kebalikan ya. Fungsinya kebalikan. Jadi kalau orang tidak bisa melihat dengan jelas ya jarak jauh, maka digunakan kacamata yang berfungsi untuk mengumpulkan atau konvergen. Maka digunakan lensa cembung. Kalau dia melihat dekat tidak bisa tersebar, tidak bisa fokus, maka digunakan fungsi menyebarkan. Digunakan kacamata berlensa cembung. Seperti itu. Oke, kita mulai lagi. Makanya saya suruh minta saudara menyediakan alat tulis ya. Sudah ada alat tulisnya ya? Sudah? Sudah Pak. Anissa ada ya Anissa? Alat tulisnya ada ya Anissa? Ada Pak. Kita mulai berlatih ya. Jadi ketika kita mengenal lensa dan mengenal pembiasan pada cahaya, pembiasan cahaya pada lensa, maka akan kita lihat urmus ini selalu. Bagaimana hubungan antara jarak fokus, kemudian jarak benda dan jarak bayangan. Ada tiga komponen penting yang kita lihat ketika kita melihat pembiasan cahaya pada lensa superis ini. Apa itu rumusnya? Separ F sama dengan separate S tambah dengan separate S aksen. Ini di SMA juga, ini juga rumusnya. Sampai saudara kuliah ini juga rumusnya. Jadi artinya apa? Kalau seandainya yang ingin ditanya itu adalah separate S, maka separate S sama dengan separate F kurang separate S aksen. Kalau yang ditanya nanti adalah separate S aksen, S aksennya, maka separate S aksen sama dengan separate F kurang separate S. Jadi gampangnya seperti itu saja. Di mana F ini adalah jarak fokus, F ini adalah jarak fokus, S adalah jarak benda, dan S aksen adalah jarak bayangan. Tolong diingat ya, jadi ada tiga komponen penting di sini. Jarak fokus, kemudian jarak benda, dan jarak bayangan. Jadi ada F, ada S, ada S aksen. Jadi untuk melihat masing-masingnya, kita gunakan formula ini saja, dengan membalik-balikkan rumus saja. Kalau dia separate F, fokus yang ditanya, maka tentunya digunakan separate S. Kalau jarak bendanya yang ditanya, berarti separate S. Kalau jarak bayangan yang ditanya, maka separate S aksen. Maka gunakan formula ini. Kita coba berlatih. Saya pandu dulu untuk berlatih pertama, ini contoh soalnya. Sebuah benda diletakkan 2 meter di depan lensa positif. Jadi jarak di sini S-nya adalah 2 meter. Jadi sebuah benda diletakkan 2 meter di depan lensa positif. Jarak fokusnya 10 cm, berarti F-nya 10 cm. Ingat, semua satuan harus dalam meter. Jadi hati-hati ya, kalau saya ini dapat soal, seperti ini, fokusnya masih dalam cm, maka konversi dulu, satuannya ini menjadi meter. Dengan demikian pertanyaannya, berapa jarak bayangan yang dihasilkan? Jadi S-nya di sini adalah 2 meter. Sudah oke ya, sudah dalam satuan SD. Tetapi F-nya di sini 10 cm. Harus kita jadikan ke meter dulu. Ya, 10 dibagi. 10 berarti 0,1. Kemudian ditanyakan S. Tadi kita punya rumus separate F sama dengan separate S tambah dengan separate S aksen. Yang ditanya sekarang adalah S aksen. Maka separate S aksen sama dengan separate F dikurang separate S. tinggal masukkan. F-nya kita sudah konversi separate 0,1. Kemudian setengah. Satu per dua. Karena S-nya dua. Maka kalau saudara ingin menyelesaikan persamaan ini, tentu di cari dulu nilai penyebut yang sama. 0,1 x 2 saja bisa sebenarnya. 0,2. Tapi kan enggak asik. Jadi kita jadikan 20 boleh. Maka 2 saja. K2 di sini berarti dikali 20, di sini dikali 1. Sama dengan di sini 20 kurang 1 sebanding dengan 19 per 2. Maka karena yang ditanya adalah S aksen, berarti kita balik 2 per 19. Kita dapatkan nilainya adalah 0,11 meter. Paham ya? Sampai di sini? Anissa? Paham ya Anissa ya? Oke. Kita coba berlatih. Kita coba berlatih Anissa. Sekarang saya ganti di sini. Sebuah benda diletakkan di sini menjadi 20 cm. Ini 20 cm. Oke. Kemudian jarak fokusnya 12 mm. 12 mm. 12 mm. Sekarang coba cari berapa jarak bayangan. Tetap sepera saksennya. Coba dicara. Berapa nilainya? Tiat-tiat itu sudah saya bikin milimeter. Berarti harus dibagi 100. Harus dibagi seribu. Maaf. Harus dibagi seribu. Nanti saya boleh menggunakan kalkulator ya untuk mencari berapa persamaan yang terbaik untuk penyebutnya. yang lain Violani Violani bisa bantu saya untuk menyelesaikannya. Kalau sudah diselesaikan Mbak. Oh ya. Mantap. Ini lama-lama ya Violani. Oke. Vio tadi kok hilang ya? Vio masih ada Vio? Masih ada Pak. Di mana Vio Niko? Saya cari hilangnya. 78,33 hasilnya Pak. 78,33. Saya baru ini ya. Baru bikin suangnya. Yuk kita selesaikan Vio. Vio bantu saya. S-nya berapa Vio? S ini berapa Vio? S-nya 0,2 meter. Jadi F-nya berapa Vio? 0,2 meter Pak. 0,2 meter. Ya. 0,2 meter Vio? 0,2 meter Pak. Oke. Ya. Ini 0,2 meter. F-nya berapa Vio? Oh 12 milimeter Pak. Ya. Jadinya berapa meternya? 0,012 Pak. 0,012. Benar Vini? Vini benar Vian? Vini? Iya Pak. Benar ya. Oke. Lanjutkan Vio. Kita cari S-aksen. Maka seper S-aksen sama dengan seper F kurang seper S. Ya. Di sini seper berapa Vio? Vio? Seper? 1 per 0,012 dikurang seper 0,2 Pak. Oke. Benar ya. Lanjut Vio. Di sini penyebutnya berapa Vio? Oh enggak. Tadi saya langsung dibagi Pak. Oh pakai kalkulator. Boleh ya. Boleh ya. Tapi sudah boleh digunakan. Ada enggak yang bisa menyelesaikan pakai menyamakan penyebutnya? Kalau dikali seribu aja gimana Pak? Boleh. 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 Kali seribu boleh. Jadi sama 200 Pak? Iya. Di sini 200 ya. Di bawah 200 juga Vio. Di atasnya berapa Vio? Yang jadinya seper 12 dikurang seper 200 Pak. Oke. Jadinya di sini berapa? Masya Allah. Oh enggak Masya Allah. Vio ini kayak. Ayo Vio. Vio bisa itu. Makanya saya minta tolong Vio tadi. Sebentar Pak. Harusnya hasil dengan langsung tadi dengan yang cara ini sama ya. Harusnya sama. Hilda? Hilda? Hilda bisa menyelesaikan pembilang kayak tadi? Bisa enggak? Sedang dicari Pak. Vio yang mana ini? Bisa enggak Vio aktifkan dulu kamera? Vio pakai data ya? Iya pakai data ya Pak. Enggak bisa pakai Wifi di sana ada Vio? Enggak tahu passwordnya Pak. On. Iya, iya. Vio, ayo lanjut Vio. Vio, selesaikan. 4, 12, 12, 12, sekali lima follow. Yang cowok mana ya kok? Saya enggak lihat cowok ini. Muhammad tadi ada ya? Mana Muhammad? Muhammad tadi mana? Hilang. Kalau disamakan penyebutnya jadi per 600 Pak. Ya berapa? Hasil akhirnya berapa? Hasil akhirnya berapa? Boleh saja. Enggak ada masalah itu. Kemal, Kemal. Kemal? Ada di cari Kemal? Hafiz Maulana Kamal ya. Kamal? 12,7 Pak. 12,7. Kok jauh beda hasilnya dengan yang Vio cari tadi Vio? Dengan kalkulator tadi kenapa bedanya jauh? Harusnya sama itu. Ya, enggak boleh berbeda. Oke ya, jadi nanti ya untuk saudara pahami semuanya itu harus dijadikan kesatuan SI-nya ya ke meter ya. Kebetulan di sini meter. Semuanya ke meter. Kemudian nanti di persamaan penyebutnya ini nanti harus disamakan terlebih dahulu. Tapi kalau saudara nanti mau menggunakan langsung nilai kalkulator sebenarnya harus sama juga. Harus sama. Ya, harus sama hasilnya. Jadi nanti ketika kita jadikan nilai pembilangnya itu sama atau nilai penyebutnya sama maka nilai hasil akhirnya juga harus sama. Ya, tidak boleh berbeda. Oke, ya. Vini, selesai, Vini. Kalau Pak, jawabannya jadi 12. Belum, Pak. Pak, jawabannya 12,7, Pak. Kalau hasil berapa akhirnya kan saya baru bikin soalnya tadi. Makanya kita selesai bersama. 12,7, Pak. Sama ya semua ya. Hilda, 12,7 harusnya. Adisa satu, Pak. Adisa satu, Pak. 12,7. Oke. Berarti benar itu ya. 12,7 itu milimeter, Pak. Yang 1,27 cm. Sip. Ya. Jadi, harusnya jawabannya dalam apa? Harusnya jawabannya dalam meter, ya. 12,7. Ya, Pak. Dalam meter, ya. Oke. Oke. Berarti sudah benar itu ya. Kita coba lanjutkan. Kita coba lanjutkan. Sekarang, itu pada mata. Mata normal. Sekarang, kita juga bisa melihat bagaimana pembiasaan cahaya itu pada kamera. Ya, pada kamera. Pada kamera dengan jarak fokus, perhatikan ini ya. Pada kamera itu, jarak fokus yang sudah ditentukan oleh liru saya yang saudara gunakan, ya. Kalau saudara punya kamera itu, itu fokusnya itu adalah 50 mm. Ya. Pada jarak 50 mm itu, di mana sinar sejajar yang berasal dari jauh tak beringgah. Jadi, sinar awalnya itu sejajar dari jauh tak beringgah. Dan dia biasanya berasal pada jarak 10 meter atau lebih. Kenapa dia dibilang di jauh tak beringgah? Ya, karena memang jaraknya itu di 10 meter atau lebih. Sangat jauh sekali. Maka, kita dapat menentukan jarak bayangan pada kamera tersebut dengan menggunakan persamaan tadi. S per F sama dengan, S per S sama dengan, tambah dengan S per S aksen. Ya. Nah, ini kita coba lihat ya. Kalau misalnya diketahui S-nya di sini kan di jauh tak beringgah adalah 10 meter, maka S-nya itu sama dengan di jauh tak beringgah. Jadi, kita tinggal bikin tanda seperti ini. Ini adalah tanda tak beringgah. Kemudian, yang kedua, F-nya. F-nya itu pada 50 mm. Karena tarik kesepakatannya, semua dijadikan di meter, maka menjadi 0,05 meter. Sehingga kalau ditanya S aksen, jarak bayangannya, maka menjadi se per S aksen sama dengan se per F dikurang se per S. Tinggal masukkan, 1 per 0,05 dikurang se per tak beringgah. Seper tak beringgah itu nilainya berapa? Nah, ini pertanyaan SD-nya ini. Atau SMA lah ya. Seper tak beringgah berapa, Fanny? Fanny? Tak beringgah, Pak. Kalau nurun-nurun, sepertarankan beringgah berapa? Fanny IPA ya? Fanny? SMK, Pak. Oh, SMK. Oke lah ya. Kalau Hilda? Hilda? SMA ya? Iya, Pak. Ah, IPA kan? Hilda, IPA, Hilda? Iya, Pak. Ah, yuk, sepertarankan beringgah berapa, Hilda? Kalau salah, awas ya. Hilda? Ayo, sepertarankan beringgah berapa? Tahinggah, Pak. Allahu akbar, nilai sa'amu. Satu. Nurun-nurun. Satu, Pak, satu. Astaghfirullah. Astaghfirullah, asal jauh, raipah. Ya, Allah. Lima, saya mau hawa dulu, Hilda? Laba. Oke, nurun-nurun. Sepertarankan beringgah berapa? Lupa, nurun, Pak. Mereka, nurun SMA? Satu, Pak. Allah, labar. Viola, nih. Viola, viola. Viola. Pasang nol, Pak. Aku nol, Pak. Ya, Allah. Astaghfirullah, la'umtin. Ala payah-payah, guru maja SMA. Sepertarankan beringgah. Nol, Pak. Nol, Pak. Nol, Pak. Maaf, Pak. Oke. Sip, 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 sip. Ya. Ini seperti tak beringgah itu nilainya nol, ya. Kalau tak beringgah per satu berapa? Apa, Pak? Tak beringgah per satu. Tak terhinggah, Pak. Tak terhinggah. Kalau tak beringgah, tak dibagi dengan tak beringgah berapa? Tak beringgah per tainggah, Pak. Ya. Satu. Ah, satu. Ya. Jadi, ingat ya. Seperti tak beringgah itu nol. Tak beringgah per satu itu tak beringgah. Tak beringgah per tak beringgah itu satu. Ini pelajaran SMP sudah ada, ya. SMA, ya? Oke, SMA. Menurut saudara SMA, oke, lah, ya. Yang penting dipahami. Jadi, di sini, satu per 0,05 dikurang dengan sepertak beringgah. Sepertak beringgah ini nol. Ya, maka tentu dia menjadi sepertak beringgah ini sama dengan satu per 0,05. Karena yang ditanya adalah S aksen, maka tinggal balik, ya. Kalau saudara balik saja ini bisa, ya. 0,05 per satu. Maka tentu hasil S aksennya adalah 0,05. Kalau saudara kalikan 100 juga boleh. Maka di sini 100 dibagi dengan 5. Maka ketika dibalik menjadi 5 per 100. Ya, oke, ya. Maka S aksen di sini adalah 0,05. Perlu nggak sebenarnya kita cari sepanjang-panjang ini ke bawah? Menurut saudara? Enggak, ya. Tinggal sepertak aksen kita ketahui 1 per 0,05 saja. Maka kita sudah bisa mencari S aksennya. Itu adalah 0,05 per satu. 0,05 per satu sebandingan 0,05. Tapi kalau saudara cari panjang seperti ini juga boleh. Terserah nanti yang mana saudara tahami. Oke, coba kita berlatih ya. Berlatih untuk ini. Saya ganti ini sekarang. Jarak fokusnya itu menjadi 80 mm. Coba cari berapa nilai S aksennya. Ayo. F-nya menjadi 80 mm. Berapa nilai S aksennya? Ini cepat aja ini. 0,08. Berarti berapa ininya S aksennya? 0,08. Ini gampang ya. Gampang ya. Makanya tadi saya bilang ini gampang. Jadi ketika saudara tahu ya nilai fokusnya misalnya digeser ya menjadi 0,08 mili. Maka tentu di sini 80 mili ya. Berarti di sini adalah 0,08 meter. Maka tentu di sini menjadi 0,08. Artinya S aksennya adalah 0,08 meter. Paham ya? Dengan contoh kedua pada kamera. Paham ya? Paham, Rahmi? Insya Allah. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Sekarang bagaimana pula pembiasan cahaya pada mata? Sekarang kita lihat bagaimana pembiasan cahaya pada mata. Seperti pada kamera tadi, maka mata agar dapat melihat benda dengan jelas, maka bayangan itu harus tepat di retina. Jadi tepat di retina. Jadi ketika saudara tidak ada keluhan di matanya, berarti bayangan yang saudara lihat itu sampai di retina. Pas tepatnya di retina. Sehingga ketika jarak bayangan sama dengan jarak lensa ke retina, itu nilainya itu adalah 17 milimeter. Kalau kita jadikan meter, berarti nilainya adalah 0,017 meter. Maka untuk mata, kita bisa melihat sinar sejajarnya itu sama dengan 6 meter atau lebih, atau berada di anggap di jauh tak berhingga. Jadi 6 meter itu, jarak bendanya itu adalah di jauh tak berhingga. Maka S-aksennya, sekarang S-aksennya menjadi 17 milimeter. Yang kalau kita jadikan ke meter menjadi 0,017 meter. Sekarang ditanyakan berapa nilai F-nya. Perhatikan yang ditanyakan sekarang F-nya. Maka S per F sama dengan S per S tambah dengan S per S-aksen. Maka tinggal kita masukkan, S per S-nya tadi adalah sepertak berhingga, berarti ini adalah 0, ditambah dengan sepert 0,017. Maka kalau kita mencari F-nya, tinggal balik. 0,017 per 1. Maka nilai F-nya adalah 0,017 meter. Paham ya? Oke ya, cepat kita berlatih. Saya ganti sekarang jarak bayangannya itu di 28 milimeter. Misa nggak saya jawab cepat? Berapa nilai F-nya? 0,028. 0,028, Pak. 0,028, let's check it out. Paham ya? 0,028. Ya, betul. Udah, 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 sakit lingat saya. Benar, 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 ya. Benar, jadi seperti itu ya. Jadi kalau seandainya ada nanti soal objektif ya, untuk saudara, kalau seandainya diketahui berapa nilai aksen-nya atau jarak bayangannya, tinggal langsung bisa dijawab. Kalau seandainya masih dalam sentimeter atau dalam milimeter atau dalam disimeter, tinggal menjadikan kemeter, maka itulah nilai akhirnya. Jarak fokusnya atau jarak apa nanti yang ditanyakan, itu gampang, seorang bisa dengan cepat menjawab. Itu yang selanjutnya. Sekarang kita ingin lihat bagaimana sebenarnya dioptri atau kekuatan lensa. Jadi ketika saudara sudah menggunakan kacamata, itu sesungguhnya saudara sudah menggunakan alat bantu kekuatan lensa. Di sini kekuatan lensa itu disimpulkan dengan P, dinyatakan dengan satuan dioptri. Maka P itu sama dengan seper F. Jadi kalau saudara cari-cari tadi seper F sama dengan seper S sama dengan seper S aksen, maka seper F itu sendiri adalah P, dioptrinya. Maka F itu merupakan jarak fokus lensa dan dalam satuan meter. Tapi ingat, F yang ada pada dioptri itu satuannya sudah harus dalam satuan meter. Jadi kalau seandainya seper F sama dengan seper S tambah seper S aksen, yang masih dalam satuan di luar meter harus dikonversi dulu ke dalam satuan meter. Ingat ya, jadi jangan hati saudara tiba-tiba saja P-nya sebandingan seper F, F-nya baru dalam senti misalnya. Maka itu belum P. Jadikan dulu dia F-nya itu dalam satuan meter. Baru dia berubah menjadi dioptri. Ini contohnya. Ini contoh kekuatan lensa itu. Semula melihat pemandangan jauh. Kalau pemandangan jauh berarti di jauh tak berhingga. Berarti S-nya itu adalah jauh tak berhingga meter. Kemudian membaca buku pada jarak 30 cm. Ketika membaca buku pada jarak 30 cm itu berarti itu adalah keadaan kedua. Pertanyaannya, kekuatan lensa itu meningkat atau menurun? Awalnya dia melihat jauh tak berhingga, kemudian dia melihat dekat. Pertanyaannya, P-nya itu meningkat atau menurun? Kalau meningkat berapa? Kalau tidak meningkat berapa? Kalau menurun berapa? Kita lihat. Jadi ada dua kondisi ini ketika kita melihat soal ini. Kondisi pertama, S-nya itu pada jauh tak berhingga. Pada 6 meter lah contohkan. Di jauh tak berhingga. S-aksinya kita sudah tahu tadi. Di 17 mm. Kenapa 17 mm? Jadi kita sudah bahas ini. Kita sudah bahas tadi di sini. Pembiasaan cahaya pada mata. Jadi jarak lensa ke retina itu adalah 17 mm atau 0,017 meter. Tinggal kita masukkan ke sini. Di S-aksinya adalah ketetapan. Nilainya itu adalah 0,017 meter. Sekarang ditanyakan berapa kekuatan lensa pada keadaan pertama. Pada kondisi awal tadi. Dia melihat jauh. Maka di sini separ F-nya itu sama dengan separ S tambah dengan separ S-aksen. Separ S-nya itu adalah 0 di jauh tak berhingga. 1 dibagi tak berhingga. Maka di sini tentu 0 ya. Kemudian ditambah dengan 1 per 0,017 meter. 0 tambah ini. Berarti hasilnya adalah P-nya. P-nya itu adalah atau F-nya ya. Kalau mau dicari juga P-nya di sini. P itu kan separ F ya. Berarti adalah 1 dibagi 0,017. Jadi kalau saudara bagi saja ini pasti hasilnya ini. Atau kalau saudara biar enak ya. Gayanya ya. Ini kali seribu. Berarti di atas juga kali seribu. Berarti seribu per tujuh belas. Seribu per tujuh belas. Mendingan 58,2 dioktri. Coba saudara bagi ini. 1 bagi 0,017. Gunakan pelukulaturnya. Ini saya berapa hasilnya. Anissa ini membagi saja kameranya di of. Berapa Anissa? 58,8. 58,82 Pak. Oh berarti ini 8-nya tinggal ini ya. Ini 58,82 ya. Dan nanti berbagi saja. Berarti ini 58,82 dioktri ya. Kan sama saja ya. Dengan saudara jadikan seperti ini. Atau saudara bagi seperti ini saja boleh ya. Jadi saran saya biar cepat. Saudara bagi saja langsung. Karena saudara bisa menggunakan kalkulator ya. Oke. Lanjut ya. Sekarang kondisi kedua. Kondisi kedua dia melihat beda di jarak 30 cm. Jadikan dulu ke meter. Berarti 0,3 meter. S-aksinya tetap di 0,017 meter. Sekarang kita coba cari juga dengan keadaan kondisi seperti ini. Berarti 1 per 0,3 ditambah dengan 1 per 0,017 meter. Nah ini baru kita samakan penyebutnya. Ini kali ini saja. Biar gampang. Ya taruhlah misalnya dapat di segini. Maka di sini menjadi 0,017. Maka di sini menjadi 0,3 atau 0,3 ya. Ini harusnya 0,3. Maka ini jumlahkan ya. Berapa nilainya. Kemudian dibagi dengan 0,051. Maka kita dapatkan di sini misalnya adalah 62,16 dioptri. Berarti artinya apa? Ketika dia melihat jauh. Kemudian dia melihat dekat. Ternyata terjadi peningkatan nilai dioptri. Awalnya 58,82 dioptri. Akhirnya menjadi 62,16 dioptri. Tadi dikatakannya meningkat atau menurunkah? Maka jawabannya adalah meningkat. Berapa peningkatannya atau berapa penurunannya? Karena dia meningkat. Maka besar peningkatan itu adalah 62,16 dioptri. Dikurangi dengan 58,82 dioptri. Nilainya adalah 3,34 dioptri. Taham ya? Oke, silahkan. Kalau mau catat dulu ya. Biar ini saudara bisa memahami. Karena ini nanti akan saya tanyakan ya. Di ujian saudara. Silahkan dicatat dulu ya. Nanti kalau sudah selesai di bagian pertama ini. Sampaikan ya. Biar saya nanti lanjutkan. Pak, maaf Pak. Ya. Boleh minta materinya nanti, Pak. Sudah. Ini sudah saya berikan semua. Sudah semua. Ya, Pak. Sudah ya. Semuanya sudah. Di grup nih? Ya, di grup. Belum masuk grup. Eh, belum dikirim di grup lagi, Pak. Mungkin di kelas B enggak, Pak? Saya sudah kirim. Tadi cuma tanya ke siapa tadi yang sudah jawab. Tadi sudah bisa buka materi ini enggak? Sudah saya kirim kedua-duanya kemarin. Sudah saya kirim. Coba dicek aja. Karena memang materinya ini bukan PPT ya. dia bentuk Microsoft Media Flash ya. Oke, sudah sampai di sini? Belum, Pak. Belum, Pak. Terima kasih. 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 Kenapa terjadi tidak bisa melihat jauh ini? Itu karena sinar datang itu sejajar dengan sumbu utama difokuskan di depan retina. Jadi fokusnya itu di depan retina. Jadi tidak pada retina ini, tetapi di depan ini dia fokusnya. Apa penyebabnya? Yang pertama, karena lengkung kurnianya berlebihan. Yang kedua, sumbu bola matanya terlalu panjang. Kebalikan yang tadi. Yang ketiga, posisi lensanya itu terlalu ke depan. Yang keempat, indeks biasnya terlalu besar. Maka dia dikoreksi menggunakan lensa sferis negatif. Makanya kalau saudara lihat, teman-teman saudara yang tidak bisa melihat jauh itu dibantu dengan kacamata minus. Kacamata minus itu berarti kacamata lensa sferis negatif. Maka yang tadi munculnya di depan retina, setelah digunakan kacamata berlensa sferis negatif, dia menjadi menyebar kembali dan berada di tempat di retina. Sehingga dia bisa melihat lagi. Jarak jauh dengan jelas. Nah, itu dikoreksi dengan kacamata lensa sferis negatif. Yang ketiga, ada juga gangguannya itu adalah astigmatisme. Astigmatisme itu adalah kebiasaan cahaya tidak difokuskan pada satu titik. Kalau kita kan melihat titik ya. Tetapi kalau orang astigmatisme, dia tidak melihat titik, tapi dia melihat bidang. Jadi kalau saudara lihat, orang yang astigmatisme itu matanya itu liar. Karena dia itu fokus ke bidang, tidak ke titik. Jadi kalau mata ada, saudara lihat mata siapa ya. Mata pasien atau mata siapa gitu ya. Yang dia tidak fokus kepada satu titik, maka itu dikenal dengan kelainan mata astigmatisme. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya itu adalah karena elemen optis mata yang tidak sferis, yang melahinkan oval. Artinya sumbu yang saling tegak lurus itu memiliki panjang yang berbeda-beda. Maka dia dibantu dengan kacamata berlensa silindrisnya. Jadi kalau astigmatisme itu, kita dibantu menggunakan kacamata berlensa silindris. Oke ya. Nah, itu ya. Tiga cocok mata yang ada di dalam kajian optik. Sekarang, salah satu untuk mengecek ketajaman penglihatan itu, kita mengenal adanya ketajaman penglihatan atau visus. Di mana visus ini adalah kemampuan melihat dua titik terpisah sebagai dua titik terpisah pada sudut pandang tertentu. Nah, itu yang visus itu sebenarnya. Jika dari dua titik terpisah itu ditarik garis lurus ke mata, maka terbentuk sudut yang disebut dengan sudut pandangan. Sudut pandangan terkecil yang masih bisa membedakan dua titik terpisah. Yang terlihat terpisah itu dinamakan dengan minimum sperable. Jadi, titik minimum yang bisa memisahkan dua titik yang dilihat. Minimum sperable itu nilainya adalah 1 per 60 derjat. Yang dikenal dengan sudut satu menit. Sedangkan nanti juga kita mengenal adanya Snellen, yang ditemukan pada tahun 1876, mengatakan bahwasannya tebal jari-jari pemisahnya itu adalah 17,45 mm. Jadi, ada tebal jari-jari pemisahnya itu sebesar 17,45 mm. Jarak terjauh mata normal itu melihat ketebalan jari itu adalah di 60 meter. Kemudian, cara menentukan ketebalan jari adalah dengan cara menghitung jarinya. Oke, kita coba lihat. Seperti inilah kira-kira. Jadi, kalau kita melihat kekuatan lensa itu menggunakan sudut minimum sperable itu, kira-kira seperti ini. Jadi, kalau seandainya ini jarak jari-jari, biasanya pada ibu jari, penilai Y-nya adalah 17,45 mm. Kemudian ada sudutnya 1 per 60 derjat, atau tadi dikatakan 1 menitnya, maka tangan daripada Y per X, ini X-nya, ini Y-nya, jadi ini Y, ini X, maka nilainya itu adalah 17 per 45 dibagi dengan 60 ribu. 60 ribu ini adalah nilai Y, karena di jauh tak berhingga pada jarak 6 meter. Kalau kita jadikan ke centi, tentu dikali seribu. Jadi, dikali 60 ribu. Maka tangannya itu adalah, ini dibagi ini, berarti nilainya adalah 0,01663, yang dapat, kalau kita cari nilai tangannya itu, kita arkus tangankan nilainya adalah 60 derjat. Seperti 60 derjat itu yang sama dengan 1 menit. Jadi, di sini sudut minimum sperable itu diubah menjadi huruf, atau bentuk lain dengan jarak melihat diturunkan menjadi 6 meter. Jadi, dia diturunkan menjadi 6 meter. Kemudian, untuk kekuatan lensa selanjutnya, kita juga mengenal istilah kartu senelan. Kartu senelan ini adalah nilai yang bisa ditentukan untuk masing-masing ketajaman penglihatan seseorang. Ketak-ketak pasien yang mengalami kelainan pada penglihatan. Jadi, nilainya itu adalah, pada E ini nilainya itu adalah 20 per 200. Jadi, ketika orang bisa melihat nilai pertama ini dengan nilai E, dia bisa memastikan itu adalah E, maka nilainya pada ini adalah 20 per 200. Dia tidak boleh diperkecil. Biarkan saja dalam nilai seperti ini. Kalau dia ini, berarti 20 per 100. Artinya, semakin tinggi pernya, maka nilainya itu semakin kecil. Kalau dia masih bisa melihat pada nilai ini terakhir, pada nilai ke-8, itu berarti orangnya normal. Misalnya, saudara menunjukkan nilai yang pada bagian ini, D, E, F, P, O, T, E, C misalnya. Pada jarak tertentu ya. Biasanya jaraknya pada jarak misalnya 3 meter. 3 meter dari kartu ini. Biasanya kalau di rumah sakit, saudara itu dengan dokter mata, dia ditayangkan pada jarak 3 meter dari saudara. Disuruh pertama mungkin melihat ini tanpa bantuan dulu. Kemudian nanti kalau saya dengar di bagian ini rusak, itu sudah parah sekali. Biasanya kita mulai tidak bisa melihat pada nilai seperti ini. Kalau yang mengalami gangguan kecacatan mata. Kalau normal, biasanya bisa melihat. Jadi ini nanti adalah menentukan berapa nilai kecacatan pada mata. Minusnya berapa. Kalau seandainya dia tidak bisa melihat jauh. Ini dibantu dengan kartu senelan. Jadi nanti di rumah sakit, saudara kalau seandainya melakukan pengecekan mata, itu gangguan mata, salah satunya dokter akan menggunakan karpus. Bagaimana cara menentukannya? Kita menentukan nilainya itu merupakan hasil konversi dari senelan camp tadi atau kartu senelan tadi. Huruf teratas yang sama dengan tebal jari itu terbaca nanti dari jarak 60 meter. Kalau dia matanya normal. Jika kita hanya bisa membaca huruf teratas, maka ketajaman menurun. Orang normal bisa membaca dari jarak 60 meter. Jadi orang normal itu bisa membaca dari jarak 60 meter. Kemudian V susu itu diformulakan dengan V itu sama dengan D per D besar. D-nya adalah jarak penglihatan jelas tester. Kemudian D besarnya adalah jarak penglihatan jelas orang normal. Jarak penglihatan jelas orang normal itu adalah 60 meter. Berarti per 60 nanti. Misalnya dapat nanti 2 per 60. Jangan saudara perkecil pula. Biarkan saja dalam 2 per 60. Berarti dia bisa melihat pada jarak 2 meter. Sementara orang normal bisa membaca pada jarak 60 meter. Seperti itu. Itu arti. Nah ini contohnya. Jika V susu-nya 5 per 6 misalnya. Maka artinya orang melihat jelas pada jarak 5 meter. Padahal orang normal bisa melihatnya pada jarak 6 meter. Seperti itu. V susu tidak boleh diseranakan. Misalnya 6 per 60 sudah jadikan 1 per 10. Itu salah ya. Artinya di sini adalah dia bisa melihat pada jarak 6 meter. Sementara orang normal itu bisa melihat pada jarak 60 meter. Seperti itu. Paham ya? Itu di penertian dari Karkus Nelen untuk V susu. Kemudian Karkus Nelen kadang diragukan. Karena huruf yang memiliki tingkatan kesukaran yang berbeda. Oleh karena itu diciptakan lagi untuk pengecekan kekuatan lensa. Itu adalah cincin Lendot. Pada Karkus Nelen ini memiliki sejumlah cincin berlubang. Di mana cincin berdarah sama besar secara horizontal. Dengan lubang yang menghadap ke atas. Ke bawah, ke kanan, dan ke kiri secara vertikal. Makin ke bawah dia makin kecil. KTSD disuruh menunjukkan posisi dari lubang cincin. Seperti ini ya. Nah ini kartu Lendot namanya. Jadi kalau seandainya sodara di rumah sakit. Diperlihatkan kunci Lendot ini. Nanti ditanyakan ini arahnya ke atas atau ke bawah. Yang mana yang arah ke atas atau ke bawah itu adalah cincin yang terbukanya. Kalau ini ya berarti di arah ke bawah. Kalau ini adalah arah ke atas. Ya sama ya dengan Kartus Nelen tadi. Di bagian ini kan aman. Tapi nanti akan bermasalah sodara di bagian. Mulai dari sini ya. Atau mulai dari sini ya. Kalau seandainya memang sudah terjadi keparahan. Dan penglihatan pada matanya. Ini arahnya ke mana ya. Ke bawah. Ini ke kiri. Ini ke atas. Ini ke kiri. Ini ke kanan. Seperti itu. Jadi ke mana arah cincin dan tolnya itu yang terbuka. Seperti itu. Oke. Selanjutnya. Jika Kartus Nelen dan Kartus Nendo tak terbaca. Maka untuk memutuskan visusnya dapat dilakukan dengan cara. Yang pertama dengan menghitung jari. Jika dapat menghitung jari terjauhnya 5 meter misalnya. Maka visusnya itu adalah 5 per 60. Ya menghitung jari ya. Jadi jari-jari nanti ditaruh di jari siapa? Di apa? Di jarak tertentu. Misalnya pada jarak berapa meter. Nanti dilihat ya. Kalau dia bisa melihat pada jarak tertentu. Maka itu menandakan nilai visusnya. Atau juga bisa menggunakan gerakan tangan. Jika dapat melihat gerakan tangan terjauh misalnya 3 meter. Maka tentu visusnya menjadi 3 per 300. Atau dengan melihat cahaya. Jika dapat melihat cahaya terjauh 3 meter. Maka visusnya adalah 3 tak. 3 tak berhitung. Nah itu cara menentukan visus ya. Oke sampai di sini. Ada pertanyaan? Materi kita untuk hari ini. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Tugas ini enggak usah ya. Yang saya tagih nanti tugas yang. Pertanyaan tadi ya. Perhitungan tadi. Silahkan kalau ada pertanyaan. Materi kita hari ini bioptik saja. Ada? Adakah pertanyaan?